Hey, culprid, Pace Bene Saya beri judul video ini Merasa mengenal Tuhan Awalnya saya berpikir saya akan pakai Sok mengenal Tuhan Tapi itu terlalu keras, tidak enak Lalu saya coba berpikir lagi bagaimana kalau Berlagak mengenal Tuhan Itu pun tidak positif Akhirnya saya putuskan Merasa mengenal Tuhan Perasaan tidak bisa kita hakimi Tetapi bisa membuat kita jauh dari realitas Mengapa topik ini muncul? Karena ini bagian dari pembicaraan Dari banyak kesempatan di bangku kuliah Di tempat saya belajar Saya bersyukur, saya dibimbing, diajari oleh orang-orang yang Ilmunya sungguh mereka usahakan untuk dihidupi Saya bersyukur ada di sekeliling orang seperti itu Sehingga saya tidak diajari untuk menjadi seorang hakim Terima kasih kepada guru Meskipun faktanya Mungkin terbawa perasaan saya ini Sehingga kadang tampil sebagai hakim Dan karena itulah permenungan merasa mengenal Tuhan ini Sangat mengena untukku Dan siapa tahu berguna bagi para culprit Ya ketika berbicara tentang Tuhan Kadang saya merasa Cangan-cangan Saya pun belum Dan faktanya memang begitu Dan kami tertawa terbahak ketika di kelas diingatkan Eh kalian jangan sok berbicara tentang Tuhan Padahal waktu meditasi kamu tidur Waktu di depan sakramen maha kudus Kamu menghayal, mengantuk Waktu konsekrasi, entah apa yang kamu pikirkan Wah benar juga Lalu saya bah Kalau begitu saya sudah banyak berbicara di mea culpa Tentang bagaimana meditasi Bagaimana mengikuti ekaristi Bagaimana dan seterusnya Padahal saya pun belum hidupi Maka para culprit kalau menganggap saya Apa namanya Setiap saya mengatakan sesuatu Dan menganggap saya sudah melakukan itu Para culprit keliru Sebenarnya saya belum sanggup juga Tapi begitulah Saya pernah temukan Heutagugi Seraya saya mengatakan Seraya saya belajar juga Ya bukan pembelaan diri Tadi juga sudah kami pelajari sedikit Teologi rekonsiliasi Kalau kita mengatakan kesalahan kita Lalu kita tambahkan dengan embel-embel Tetapi Saya tahu saya salah Tapi begitulah Itu sudah pembelaan diri Dan kontritio Rasa menyesal Terkikis Terkikis Hilang Maka jangan-jangan saya pun sering lakukan itu Saya mengakui katakan Mea culpa Ya tapi begitulah kemanusiaan Lalu saya membela diri Nah siapa tahu kadang terjadi begitu Bagi para culprit Siapa tahu Renungan yang diberikan para pembimbingku ini Berguna juga untuk bagi para culprit Merasa mengenal Tuhan Kalau perasaan ini Membawa kita pada Semangat hidup yang lebih baik Oke Tetapi masalahnya Kalau itu kita gunakan untuk Menyerang orang Atau mengajari Katakanlah begitu Saya selalu berusaha Bagaimana lah Supaya ketika saya mengatakan Yang baik-baik Orang tidak berpikir bahwa Saya ini baik Begitu Saya selalu usahakan itu Supaya jangan nanti Ketika orang temukan saya tidak baik Orang tidak menghukum saya Dua kali lipat Dari yang normal Karena misalnya begitu ya Maunya kita berdoa Misalnya saya katakan begitu Lalu orang akan Melihat hidupku Ternyata aku tidak berdoa Banyak sekali bicara Padahal tidak buat Tetapi kalau dipikir Siapa lagi Kita perlu Ada peringatan seperti itu Karena kalau kita tunggu yang sempurna Siapa lagi Sebenarnya Seperti biasa saya katakan Perbuatan adalah Kotbah yang terbaik Hanya kalau perlu Gunakan kata-kata Katanya Lalu faktanya Saya belum berbuat Tetapi saya ingin berkotbah Maka saya gunakan Kata-kata Tetapi risikonya adalah Ketika Ukuran yang saya sampaikan Kepada orang Diukurkan kepada saya Maka itu selalu Membuat Yang membuat hatiku Mendua Mengatakan Sesuatu di Miakulpa ini Saya mengatakan sesuatu Dalam hati Saya selalu berkata No Saya belum Saya belum Saya tidak Bukan berusaha merendah Tapi realitas Begitu Faktanya begitu Kalau Meditasi Kadang mengantuk Lebih sering malah Kalau konsekrasi Ekaristi juga Mengelantur Syukur ada Peraturan rumah Sehingga Dipaksa untuk Terus mengulangi Hal yang sama Yang belum lulus-lulus So Apa Apa inti video ini Kalau mau Harus diambil intinya Ya Mungkin Kalau sampai sekarang Kita masih Merasa mengenal Allah Mari kita belajar Sungguh-sungguh Mengenal Allah Day by day Pachoe bene Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati